Intro Hai Assalamualaikum, nama saya Diajeng Lestari Saya adalah CEO dan Founder dari HitchUp Intro Kenapa? Karena entrepreneur itu impactnya besar banget Karena kita bisa membawa banyak hal yang tadinya gak ada Jadi ada, kita bisa creating value dan balik lagi impactnya Terutama terhadap ekonomi itu besar banget Apalagi Indonesia sekarang data dari vacancy itu Kelas menengah kita naik 2020 itu sekitar 85 juta orang 2030 itu sampai 135 juta orang kalau gak salah ya Jadi dengan kelas menengah yang gemuk seperti itu Dan kita saat ini kebanyakan dibanjiri produk dari luar gitu Sayang banget kan kita gak memanfaatkan ekonomi yang lagi maju ini Sangat baik jika kita sebagai orang Indonesia sendiri Kita bisa creating value Sehingga ekonomi di dalam nebi itu bergerak dengan sangat baik Dan akhirnya kita bisa mensejaterakan banyak orang Intro Oke, kenapa di bidang fashion? Dan karena saya sendiri berhijab Jadi ada alasan ya pribadi atau internal juga Dan waktu saya dulu kerja itu susah banget ya Dari baju muslim yang oke buat kerja Waktu itu designers baju muslim juga belum banyak Apalagi platform belum ada tahun 2000an awal Akhirnya kita kalau mau cari baju yang bagus buat kerja itu harus dari satu mall ke mall lain Atau cari dari facebook, blog, dan lain-lain yang itu sifatnya harus satu-satu dibukanya Kan gak efisien banget Nah, waktu itu saya masih kerja di sebuah perusahaan marketplace search Dan disitu banyak data tentang kelas menengah yang growing Dan apa sih yang dicari oleh kelas menengah ini Selain penetrasi online, mobile Ternyata fashion juga tuh tinggi banget Sedangkan Indonesia adalah penduduk terbesar untuk muslim Berarti kan kebutuhan fashion muslim juga besar Nah, akhirnya kebetulan waktu itu Mas Zaki, suami saya, udah bikin Bukalapak duluan Akhirnya saya juga terinspirasi deh Bikin Hicab Yang adalah platform untuk mewadahi designers muslim Indonesia Untuk bisa memasarkan produk mereka Sehingga lebih gampang di-approach oleh market Baik Indonesia maupun di luar Indonesia Tantangannya dan hambatannya tentunya besar banget ya Ya, mulai dari secara ekosistem belum terlalu matang Beda sama di dunia negara-negara maju ya Dimana sisi fashion-nya itu sangat didukung sama pemerintah Dari hulu ke hilir, industri-nya itu udah maju gitu Kalau di Indonesia tuh masih sepotong-sepotong Kayak misalnya dari hulunya misalnya kapas Kita pun semakin menurun nih Produksi kapas kita Sehingga ada ketergantungan dari luar juga Benang juga seperti itu Sedangkan di Indonesia Dari sisi manufaktur juga Sebenarnya ada banyak pusat-pusat manufaktur di Indonesia Tapi biasanya melayani Brand-brand dari luar negeri Bukan brand Indonesia sendiri Sedangkan Creator dari Indonesia Designer dari Indonesia Scoop-nya itu masih kecil Skala kecil Sehingga keefisien secara cost Jadi ya banyak sekali sih tantangannya Dan ya Hitch up berusaha supaya Kita bisa memaksimalkan Mengoptimalkan Value chain yang ada Dari hulu ke hilir Sehingga produk yang didapat Bisa sangat efisien Harganya bisa terjangkau Produknya pun murah gitu Ya itu salah satu tantangannya Tantangan yang lain Gimana para designers Indonesia Para kreator ini bisa terus menerus Punya inisiatif yang bagus Punya apa ya Create Baju-baju yang sangat-sangat Bisa dibilang jadi lokomotif trend gitu Karena tadi tuh Indonesia kan Negara terbesar untuk muslim Kayak kita tuh udah punya DNA-nya gitu loh Untuk jadi pusat mode dunia untuk fashion muslim Kalau di Eropa kan pusat mode dunia Buat produk-produk Atau fashion-fashion yang sifatnya general gitu Kenapa enggak di Indonesia Kita bikin kayak gitu gitu loh Karena tadi itu Kreativitas orang Indonesia kan Sangat ya bisa dibilang sangat baik ya Dan dari Sabang sampai Marokya tuh Kita punya culture yang sangat-sangat unik gitu Dan itu bisa digali sebenarnya Nah itu yang salah satu tantangannya Yang lain lah Kesalahan entrepreneur ya Saya sendiri juga banyak salahnya sih Tapi mungkin buat sharing buat teman-teman Yang mengulai entrepreneurship Karena saya udah kurang lebih 7 tahun Semoga enggak mengulang hal yang sama Yang pertama adalah proses recruitment Kadang kita merekrut Ya bisa dibilang Ya karena mungkin lingkup kita masih kecil Kita merekrut teman Kita merekrut mungkin orang-orang yang dekat dengan kita Tapi kita mengabaikan capacity Jadi chemistry-nya dapat Tapi capacity-nya enggak dapat gitu Karakternya juga mungkin agak kurang fit Akhirnya seiring berjalanan waktu Dan kita butuh meningkatkan performance business kita Akhirnya kita jadi kayak Aduh enggak enak nih Enggak enak nih gitu Padahal business harus keep going gitu Sedangkan ketika kita merekrut Ya emang harus based on capacity yang paling pertama Dan karakter juga Selain chemistry Dan ya tadi itu ya merekrut Dan saya yakin di Indonesia sebenarnya banyak banget SDM yang bagus Dan ya semoga kita bisa merekrut orang yang tepat buat ngembangin business kita Dan people itu penting banget Dan mungkin kesalahan yang lain Kadang kita bisa dibilang terlalu cepat memutuskan sesuatu Tapi itu enggak apa-apa sih Jadi belajar juga Mungkin ada baiknya kayak kita step back dulu Atau benar-benar bisa matang Karena kebanyakan kalau intervener baru Baru mulai tuh Businessnya tuh cepat banget gitu Malah kadang-kadang kita jadi kayak Ya kenapa ya kemarin kayak gitu Tapi ya balik lagi ada plus minusnya sih Plusnya mungkin itu jadi pelajaran yang berharga dan sangat nancep di kepala Tapi minusnya mungkin ya kita kehilangan banyak resource misalnya Skill untuk running usaha itu ya yang pertama recruiting people Karena sebenarnya kita enggak kerja sendirian Kalau kita bisa recruit people yang bagus-bagus Usaha kita bakalan lebih cepat majunya Karena ya orang-orangnya adalah orang-orang yang terbaik Dan bisa istilahnya autopilot gitu loh nantinya Dan yang kedua tentang yang keputusan yang kadang-kadang kita sangat cepat gitu Ya balik lagi tuh based on data Kita benar-benar harus ngeliat apa-apa tuh dari data sebaiknya Sebaiknya dan akan menghemat banyak resource Ketika kita menentukan sesuatu itu benar-benar based on analysis data yang tepat gitu Jadi ya itu data culture untuk bisa ngeliat data Dan ya kalau bisa dibilang ketika kita debat sama tim Ya semuanya jadinya based on data gitu Buka aja Bukalapak Terima kasih Terima kasih.